Pimpinan Korea Utara Kim Jong-un pada Rabu 27 Desember 2023 mendesak negaranya untuk mempercepat persiapan perang termasuk program nuklir negara ini. Desakan Kim itu disampaikan pada saat pertemuan akhir tahun partai-partai penting Korea Utara. Dalam pertemuan tersebut, Kim Jong-un berbicara untuk menetapkan tujuan negaranya tahun 2024 mendata. Kim juga kembali mengindikasikan bahwa Korea Utara kemungkinan akan melanjutkan uji coba senjata serta modernisasi persenjataan nuklirnya untuk sementara waktu. Selain itu, Kim juga meminta partainya untuk lebih mempercepat persiapan perang di berbagai sektor. Hal itu termasuk senjata nuklir dan pertahanan sipil. Kim menekankan bahwa saat ini situasi militer di semenanjung Korea menjadi ekstrim karena adanya konfrontasi anti-korut yang belum pernah sebesar ini sebelumnya. Diketahui Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat sedang meningkatkan kerjasama pertahanan untuk menghadapi serangkaian uji coba senjata yang dilakukan Korea Utara. Baru-baru ini, ketiga negara itu juga mengaktifkan sistem untuk berbagi data real-time mengenai peluncuran rudal Korea Utara. Sebelumnya, pada awal Desember 2023, kapal selam AS bertenaga nuklir tiba di pelabuhan busan Korea Selatan. Tak hanya itu, AS juga menerbangkan pesawat bomber jarak jauh dalam latihan dengan Korea Selatan dan Jepang. Korea Utara pun menganggap penempatan senjata strategis AS itu sebagai langkah provokatif perang nuklir yang disengaja. Bagai dari itu, Kim Jong-un memperingatkan bahwa Korea Utara tak akan ragu untuk melancarkan serangan nuklir jika diprovokasi dengan hal yang sama. Terima kasih telah menonton!